Suling emas naga siluman, jilip 27. Oleh karena itulah maka kita mengukur seseorang itu bertuhan atau tidak hanya dari pengakuan bibirnya. Kita agungkan sebutannya belaka hingga untuk mempertahankan itu, kalau perlu kita saling serang, saling bunuh. Sebutannya itu telah menjadi terlalu muluk dan terlalu berharga, karena sebutan itu menjadi milik si aku, Tuhanku. Sama saja seperti keluarga ku, hartaku, bangsaku, dan sebagainya. Disitu unsur aku yang penting, yang lainnya itu hanya sebutan yang melekat kepada si aku, mengikat si aku, maka dipentingkan. Jangan merendahkan Tuhanku. Tuhan orang lain sih terserah. Jangan mengganggu keluarga ku, keluarga orang lain masa bodoh. Jangan menghina bangsaku. Bangsa orang lain sesuka mulah. Dan demikian selanjutnya. Mengapa kita terkecoh dan terbuai oleh sebutan? Apakah bukti iman itu terletak pada bibir dan lidah? Sedemikian mudahnya mulut kita menyebut-nyebut Tuhan sehingga semudah itu pula kita melupakan sesuatu yang maha kuasa yang kita sebut Tuhan itu. Melupakan intinya. Akibatnya, kita hanya ingat kepada sebutan itu saja, yakni sewaktu kita membutuhkannya, dalam marah bahaya, dalam sengsara, dan sebagainya. Sebaliknya, dalam mengejar kesenangan kita melakukan segala hal tanpa mengingat sebutan itu sama sekali. Baru setelah terjadi akibat daripada mengejar kesenangan itu yang menyusahkan kita, kita menyesal dan kembali teringat kepada sebutan itu. Kenapa demikian? Mengapa begitu mudahnya kita mengaku bahwa kita ini bertuhan? Dengan dada penuh terisi kebencian, permusuhan, iri hati, keserakahan, pementingan diri sendiri, mungkinkah kita menjadi manusia bertuhan? Tanpa adanya cinta kasih di dalam batin setelah semua kekocoran itu lenyap, mungkinkah kita menjadi manusia yang sungguh-sungguh bertuhan dalam arti kata yang seluas-seluasnya? Tanpa adanya cinta kasih yang bukan merupakan perluapan nafsu, bukan merupakan pementingan diri pribadi, mungkinkah kita menjadi seorang manusia dalam arti kata sebenarnya, yaitu manusia yang berperi kemanusiaan? Manusia bertuhan, berperi kemanusiaan, tidak terpisahkan dari cinta kasih. Seorang manusia yang bertuhan sudah pasti berperi kemanusiaan, dalam arti kata, hidupnya penuh dengan cinta kasih. Dan hal ini baru mungkin terjadi kalau batinnya sudah tidak dikotori oleh kebencian, permusuhan, iri hati, keserakahan dan sebagainya itu, yang semua timbul karena dasar yang satu, yaitu si aku yang ingin senang. Jadi dengan masih adanya si aku yang ingin senang, tidak mungkinlah bagi kita untuk bertuhan dan berperi kemanusiaan, dalam arti kata yang sesungguh-sungguhnya. Kalaupun mulut mengaku bertuhan dan berperi kemanusiaan, maka itu hanya ucapan si aku, dan tentu dasarnya pun pengakuan itu hanya untuk kepentingan, keuntungan atau kesenangan si aku itu pula. Beranikah kita membuka melihat semua kenyataan ini semua yang terjadi dalam batin kita masing-masing? Beranikah kita membuka melihat dalam cermin dan mengamati kekotoran dan kepalsuhan diri kita masing-masing? Hanya dengan keberanian inilah maka kita akan terhindar dari kemunafikan. Apa artinya kalau hanya mulut mengaku bertuhan tetapi berani melakukan perbuatan-perbuatan yang jahat tanpa mengenal takut kepada Tuhan yang kita akui maha tau dan maha adil? Apa artinya kalau hanya mulut mengaku berperi kemanusiaan akan tetapi di dalam batin mengandung kebencian terhadap manusia atau manusia-manusia lainnya? Semua ini perlu dibongkar. Dan kita sendirilah yang harus membongkarnya dengan berani. Harap paduka suka hati-hati karena dua orang yang menculik paduka itu sungguh tak boleh dipandang ringan sama sekali. Mereka itu memiliki ilmu kepandayan amat tinggi dan berbahaya sekali. Karena itu, sebaiknya jika paduka memperoleh pengawalan yang kuat, butai hiap memberi nasihat. Pangeran itu tertawa. Ah, betapa tidak enaknya bepergian harus dikawal, apalagi kalau pengawalan itu terlampau ketat. Sudah biasa aku melakukan perjalanan sendirian saja, dengan menyamar dan tiada seorang pun mengenalku sebagai pangeran mahkota. Sekarang, terpaksa aku dikawal sebagai tamu resmi dari pulau Kim Chow Atchoo. Hem, melihat pasukan yang tidak berapa kuat ini, biarlah hamba menawarkan diri untuk mengawal paduka. Terima kasih, butai hiap, engkau baik sekali. Akan tetapi sudah ku katakan tadi, aku merasa tidak leluasa kalau dikawal. Bagaimana kalau engkau ikut sebagai undangan di Kim Chow Atchoo? Akan ramai di sana. Dimanakah Kim Chow Atchoo itu dan ada apakah di sana, pangeran? Mendengar pertanyaan ini, Seng pangeran terheran, lalu tersenyurn. Pertanyaan itu saja jelas menandakan bahwa agaknya sudah lama tai hiap tidak turun ke dunia ramai, sehingga tidak mendengar akan nama Kim Chow Atchoo dan penghuninya, yaitu Shanti Dewi, puteri yang cantiknya seperti bidadai itu pangeran lalu dengan singkat menceritakan tentang pulau itu dan tentang puteri cantik. Tidak mengherankan apabila butai hiap mendengarkan dengan macu bersinar-sinar, wajah berseri dan nampak tertarik sekali. Dia adalah seorang pria yang tidak pernah melewatkan wanita cantik begitu saja, dan biarpun usianya sudah mendekati 50 tahun, namun semangatnya dalam soal wanita tidak pernah padam, bahkan semakin berkobar-kobar. Memang yang dinamakan nafsu, apapun juga macamnya, bagaikan api membakar, semakin diberi makanan semakin kelaparan dan semakin berkobar membesar, tidak pernah mengenal puas. Itulah nafsu. Oleh karena itu, sekali kita menjadi hamba nafsu, selamanya akan terus diperbudak, semakin lama semakin dalam. Ayuh, kalau begitu, perlu hamba berkunjung, tiba-tiba dia berhenti dan menoleh. Benar saja, dia melihat tiga pasang metu yang melotot, pandang macu berapi-api penuh kemarahan dari ketiga orang istrinya. Eh, oh berkunjung ke sana mengawal apa duka, sambungnya cepat. Hem mengawal ataukah melihat putri cantik tengcunciu menghardik dengan suara mendengkol. Huh, tak ada puasnya sambung gucuo ibi. Dasar macu keranjang nandini juga mengomel. Butai Hiap menyeringai dan memandang kepada Seng Pangeran dengan muka berubah kemarahan. Melihat adegan ini, Seng Pangeran yang masih muda itu, tetapi yang amat bijaksana dan mudah menangkap segala hal yang terjadi, tertawa lebar dan berkata, Sudahlah, Butai Hiap. Tidak perlu aku ditawal. Lihat, pengawalku sudah cukup banyak dan ku rasa mereka tak akan berani lagi muncul mengganggu setelah menerima hajaran keluargamu tadi. Betapapun juga, Butai Hiap dan keluarganya tetap mengawal Seng Pangeran sampai ke pantai tempat penyeberangan, dan di dalam perjalanan ini Butai Hiap menggunakan kesempatan baik itu untuk minta bantuan Seng Pangeran mengenai niat keluarganya menjodohkan putrinya dengan Jenderal Kau Chin Leong. Jenderal Kau Chin Leong. Ah, dia adalah seorang sahabatku Seng Pangeran itu tanpa disangka-sangka berkata kepadanya, membuat pendekar itu dan ketiga orang istrinya memandang Girang. Jangan khawatir, kalau memang sudah ada kontak hati antara dia dan puterimu, aku pasti suka untuk menjadi perantara. Dia itu sahabatku yang baik dan amatku kagumi. Tentu saja keluarga itu menjadi Girang bukan main mendengar kata-kata Pangeran ini, terutama sekali Bu Soeklan yang selama percakapan itu hanya menundukkan mukanya yang menjadi kemerahan. Banyak terima kasih hamba haturkan atas kebaikan Budi Paduka, Pangeran, berkata Butai Hiap. Biarlah hamba sekeluarga menanti di kota Raja sampai Paduka kembali ke sana. Demikianlah, setelah mengawal Pangeran sampai ke tepi pantai, di mana kini telah dipersiapkan perahu-perahu besar milik pemerintah daerah dengan pengawalan ketat pula, mereka berpisah. Butai Hiap sekeluarganya melanjutkan perjalanan ke kota Raja, sedangkan Pangeran Tian Leong melakukan penyeberangan ke Kim Chow Atu dengan pengawalan ketat, yaitu pasukan yang dipimpin oleh Komandan Soe dan ditambah pula oleh pasukan keamanan dari daerah Tung King. Meski berita tentang diculitnya Pangeran Tian Leong telah sampai pula ke Kim Chow Atu, dibawa oleh mereka yang menyaksikan peristiwa penyerbuan perahu yang ditumpangi Pangeran dan juga menurut laporan anak buah perahu itu sendiri, namun keadaan pulau itu tetap saja ramai dan meriah. Hanya diam-diam Oyan Hui dan Shanti Dewi merasa khawatir akan keselamatan Seng Pangeran, terutama sekali Shanti Dewi karena puteri ini merasa amat suka dan sayang kepada Pangeran yang amat bijaksana, pandai dan yang menjadi sahabatnya yang paling baik, bahkan antara mereka ada hubungan seperti kakak dan adik saja. Ingin sekali dia pergi sendiri untuk ikut menyelidiki, kalau perlu menolong Pangeran itu. Akan tetapi karena pulau itu sedang bersiap hendak merayakan ulang tahunnya, maka tentu saja dia tidak dapat meninggalkannya. Para tamu sudah berdatangan, ditampung di pondok-pondok darurat yang dibangun di pulau itu untuk keperluan ini. Para tamu itu bersikap hormat dan tertib karena mereka semua tahu betapa bahayanya kalau sampai mereka tidak mentaati peraturan dan sampai menimbulkan kemarahan pemilik pulau yang kabarnya memiliki kepandayan sangat tinggi dan juga pulau itu sendiri dikabarkan sebagai pulau yang mempunyai banyak sekali ular-ular beracun. Pada saat perahu yang merupakan iring-iringan besar tiba dan semua orang melihat munculnya Seng Pangeran, tercenganglah mereka. Akan tetapi Shantidewi menyambut dengan gerang dan lega bukan main, dan sebagai tamu kehormatan, tentu saja Seng Pangeran diberi tempat menginap di dalam gedung induk, di mana tinggal Loh Yan Hui dan Shantidewi. Dan yang menyambut kedatangan pangeran itu adalah dua orang wanita cantik ini. Munculnya Seng Pangeran ini mendatangkan berbagai perasaan di hati para tamu yang sudah mulai berkumpul. Ada yang merasa lega dan girang karena betapapun juga, pangeran mahkota itu memiliki nama baik di kalangan rakyat sebagai seorang pangeran yang bijaksana, pandai dan menjunjung tinggi kegagahan. Tetapi di samping perasaan ini, juga timbul rasa khawatir karena menurut mereka, hadirnya Seng Pangeran ini tentu saja banyak mengurangi kemungkinan mereka akan terpilih sebagai jodoh Seng Dewi, sebagaimana didesas-desuskan orang. Kalau Seng Dewi berkenan memilih jodoh pada kesempatan itu, siapa orang yang mampu bersaing dalam segala hal dengan pangeran mahkota? Suatu persaingan yang tidak adil. Bu Engkawi Iow Yan Hui sendiri merasa girang bukan main. Dia memang sangat mengharapkan agar Shanti Dewi berjodoh dengan pangeran mahkota, kalau mungkin menjadi istri pertama, kalau tidak mungkin menjadi selir terkasih sehingga kelak dapat menjadi selir pertama, kedua atau syukur-syukur jika dapat menjadi permaisuri, apabila Seng Pangeran sudah naik tahta menjadi kaisar. Dan dia sendiri, sebagai guru dan juga seperti kakak sendiri dari Shanti Dewi, tentu akan terangkat pula derajatnya. Maka, tidak mengherankan apabila nyonya rumah ini menyambut Seng Pangeran dengan segala kehormatan dan kemuliaan, amat meriah. Oh Yan Hui sudah mengambil keputusan untuk mencarikan calon jodoh bagi Shanti Dewi. Oleh karena itu, sejak para tamu belum berlayar menyeberang ke pulau, dia sudah menyebar banyak sekali metu-metu untuk menyelidiki keadaan mereka semua, memilih-milih orang-orang yang sekiranya patut menjadi calon jodoh sahabat atau muridnya yang baginya seperti anaknya sendiri itu. Dia memerintahkan kepada para matematanya itu untuk menyelidiki para tamu tentang kekayaan mereka, kedudukan dalam hal ilmu silat atau sastra dan segala macam segi kebaikan yang menonjol lagi. Semua tamu yang dipersilakan menempati pondok-pondok yang dibangun khusus itu diberitahu bahwa perayaan yang diadakan besok pagi akan diramaikan dengan pesta, tari-tarian, ilmu silat, dan sebagainya. Sementara itu, setiap tamu menyerahkan hadiah sumbangan yang diterima oleh serombongan panitia khusus yang mencatat semua sumbangan itu dan menyusun sumbangan di atas meja besar, bertumpuk-tumpuk, dan berada di ruangan pesta yang baru akan diadakan pada keesokan harinya. Malam itu, Olian Hui dan Shanti Dewi menjamu pangeran Tianlong di dalam pondok kecil mungil yang terdapat di tengah-tengah taman yang luas dan indah di sebelah kiri gedung. Pondok mungil ini telah dihias dengan meriah, digantungi banyak lampu dengan warna bermacam-macam, dan di tengah-tengah pondok terdapat meja bundar di mana ketiga orang itu duduk menikmati hidangan serta minuman sambil bercakap-cakap. Sayup-sayup terdengar suara alunan musik yang kim dan suling yang dimainkan oleh beberapa orang wanita muda di sudut ruangan. Memang mereka ini diperintahkan untuk memainkan alat-alat musik itu dengan perlahan-lahan, agar tidak mengganggu percakapan mereka bertiga, namun cukup mendatangkan suasana yang indah. Setelah beberapa kali menuangkan arak dalam cawan seng pangeran, Olian Hui kemudian berkata dengan penuh hormat, Pangeran, mungkin paduka telah mendengar bahwa untuk merayakan ulang tahun ke-30 dari Shanti Dewi, kami juga telah bersepakat untuk mengadakan pemilihan jodoh untuk adik Shanti. Ahaha, itu bukan persepakatan kami, pangeran, melainkan kehendak Olian Hui saja, Shanti Dewi memotong sambil tersenyum. Pangeran Tianlong tertawa dan minum araknya. Kehendak siapapun juga, kurasa hal itu sudah sepantasnya, bukan? Seorang wanita secantik engkau, Enci Shanti Dewi, sudah sepatutnya kalau mempunyai seorang pemuja, yaitu seorang suami. Shanti Dewi menundukkan mukanya yang berubah merah. Nah, tepat sekali apa yang dikatakan oleh pangeran yang mulia. Engkau telah dengar sendiri, adikku, kemudian Olian Hui memandang lagi kepada seng pangeran dan mengerutkan alisnya yang kecil panjang dan melengkung hitam itu. Akan tetapi hamba merasa sangsi dan bingung, pangeran, walaupun besok akan berkumpul banyak pria sebagai tamu, siapakah gerangan di antara mereka itu yang cukup pantas untuk menjadi jodoh seorang wanita? Seperti putri Shanti Dewi ini jelaslah bahwa ucapan Olian Hui ini memancing pendapat pangeran tentang hal itu. Pangeran itu menarik napas panjang dan menggelengkan kepala. Memang sukar, memang sukar mencari jodoh yang tepat untuk seorang wanita seperti Enci Shanti Dewi ini. Kesempatan ini dipergunakan oleh Olian Hui untuk cepat berkata, tidak ada yang tepat memang, kecuali paduka sendiri, pangeran. Kalau saja paduka sudi melimpahkan kehormatan itu. Enci Hung Shanti Dewi berseru dengan suara mengandung teguran. Pangeran Tian Leong tertawa dan mengangkat kedua tangan, menggoyang-goyangkan kedua tangannya itu. Airh, Ong Toa Niyo, mana mungkin itu? Enci Shanti Dewi bagiku seperti kakakku sendiri, setidaknya seperti seorang sahabat yang amat baik. Selain itu, aku sendiri pun sama sekali belum pernah memikirkan tentang jodoh, usulmu itu sungguh tidak mungkin, Toa Niyo. Shanti Dewi bertebu pandang dengan pangeran itu dan wanita ini tersenyum. Akan tetapi sebaliknya, Ong Yan Hui mengerutkan alisnya dan dia merasa kecewa bukan main. Perjamuan dilanjutkan dengan sunyi sampai selesai. Setelah semua mangkok piring dibersihkan dari meja dan diganti dengan makanan kering dan minuman, Ong Yan Hui lalu berkata kepada pangeran itu, suaranya penuh permohonan. Betapapun kecewa rasanya hati hamba, namun hamba dapat mengerti alasan yang paduka kemukakan tadi, pangeran. Akan tetapi hamba mohon, sudilah kiranya paduka menjadi pelindung dan penasihat dari adik hamba ini dalam menentukan pemilihan jodoh agar jangan sampai salah pilih. Pangeran itu tersenyum lebar. Ahaha, tentu saja, Toa Niyo. Tanpa diminta pun aku selalu akan melindungi Enci Isyanti, sungguhpun dalam hal perjodohan ini, orang semuda aku yang tidak ada pengalaman ini mana mampu memberi rasa hat? Aku yakin bahwa seorang bijaksana seperti Enci Isyanti Dewi tidak akan dapat salah pilih. Sedikit terhibur juga hati Ong Yan Hui mendengar jawaban ini. Akan tetapi percakapan selanjutnya tidak lagi menarik hatinya. Apalagi antara adiknya itu dan Seng Pangeran memang nampak terdapat keakraban dan mereka itu bicara seperti dua orang sahabat atau saudara. Maka dia pun merasa sebagai pengganggu atau merasa menjadi orang luar, karena itu dengan hormat dan alasan pening kepala dia pun mengundurkan diri meninggalkan kedua orang itu melanjutkan percakapan di dalam pondok mungil itu, sedangkan para penabuh musik masih terus memainkan musik dengan lirih sebagai latar belakang percakapan, tanpa mereka itu mampu menangkap apa yang dibicarakan oleh Pangeran dan Buteri itu. Malam itu indah sekali. Dari tempat mereka duduk, mereka dapat memandang keluar jendela, ke atas langit yang bersih seperti beluru hitam baru saja disikat, tanpa ada dibu atau awan sedikitpun yang menutupi bintang-bintang yang berkilauan gembira. Angin malam bersilir lembut, membawa keharuman bunga dan daun yang tumbuh di luar pondok. Dari sudut kiri nampak dari situ sebatang pohon besar yang berdiri seperti menyendiri dan silir angin lembut tidak mengganggu pohon itu dari tidurnya. Namun di antara celah-celah cabang dan daun, masih dapat nampak bintang-bintang di langit belakangnya, hingga dipandang sepintas lalu seolah-olah daun-daun pohon itu berubah menjadi benda-benda berkilauan. Agaknya dua orang bangsawan yang duduk di dalam pondok dan kebetulan keduanya memandang keluar jendela itu, terpesona oleh keindahan malam gelap tertabur bintang itu, tenggelam ke dalam lamunan masing-masing. Akan tetapi keheningan yang meliputi seluruh tempat itu seolah-olah membuat mereka segan untuk mengganggu dengan kata-kata. Suara yang kim dan suling yang lirik itu pun termasuk ke dalam keheningan mahal was itu, seperti juga suara jengkerik dan belalang yang mulai berdendang dengan suara berirama. Seekor nyamuk yang menggigit punggung tangan pangeran Tian Leong seolah-olah menarik kembali kesadaran pangeran itu ke dalam dunia lama. Dia menepuk punggung tangan kiri dan menggaruknya, kemudian terdengar dia menarik nafas. Gerakan dan suaranya ini membuat Shanti Dewi sadar pula, seolah-olah baru dia ingat bahwa dia duduk di situ menemani seng pangeran. Dan keheningan itu pun lenyap, tidak terasa lagi. Ong To'an Yilu agaknya mengharapkan sekali agar kita dapat saling berjodoh, Enci Shanti. Betapa lucunya. Ahaha, maafkanlah dia, pangeran. Mana dia tahu akan perasaan kita berdua yang seperti dua orang kakak dan adik. Memang begitulah dia, mungkin karena kepatahan hatinya, dia selalu menilai hubungan antara pria dan wanita selalu hanya merupakan hubungan yang mengandung kasih asmara. Rupa-rupanya sukar baginya untuk membayangkan hubungan antara pria dan wanita yang bukan keluarga sebagai dua orang sahabat atau saudara dalam batin. Maafkan dia. Ahaha, tidak apa, Enci. Akan tetapi jika engkau memang tak setuju dengan diadakannya pemilihan calon jodoh, mengapa engkau tidak menolak saja? Pangeran. Paduka tidak tahu, saya telah berhutang banyak budi kepada Enci Anhui, kalau tidak ada dia, entah saya sekarang telah menjadi apa, bahkan apakah saya masih hidup. Ahaha, saya hanya menurut saja, untuk sekedar membalas budinya, bahkan ulang tahun ini sebenarnya saya tidak setuju. Coba saja paduka bayangkan, usia saya tahun ini sudah 36 tahun, dan dia mengatakannya sebagai ulang tahun ke-30. Ah, aku tidak percaya pangeran itu berseru heran. Tidak percaya yang mana, pangeran? Bahwa usiamu sudah 36 tahun? Bahkan kalau engkau mengatakan bahwa usiamu baru paling banyak 20 tahun, aku percaya itu. Shanti Dewi tersenyum dan menggelengkan kepalanya dengan muram. Kecantikan dan awet muda ini bahkan makin lama menjadi semacam kutukan bagi saya, pangeran. Coba saya tidak mempelajari ilmu itu, tentu saya sudah nampak tua dan tidak banyak orang datang mengganggu saya. Wah, jangan masukkan aku sebagai seorang di antara mereka, Enci. Shanti Dewi lalu menjura dan berkata, jangan khawatir, pangeran. Paduka merupakan seorang istimewa, seorang yang bukan datang karena kecantikan saya, melainkan datang dengan hati bersih dan bijaksana, karena itulah saya amat tunduk kepada Paduka. Sudahlah, jangan sebut-sebut hal itu. Tapi, mana mungkin aku dapat percaya kalau engkau sudah berusia 36 tahun, Dan Enci Hwi sudah berusia hampir 50 tahun. Ah, masa? Dia nampaknya tidak lebih dari 30 tahun. Itulah, pangeran. Kami berdua telah menerima ilmu membuat diri kami awet muda, ilmu yang kami pelajari dari bibi Maya Dewi dari India. Pangeran itu mengangguk-angguk dan diam-diam dia merasa kagum bukan main. Dia sendiri belum mempunyai niat untuk mencari jodoh, akan tetapi andai kata pada suatu waktu dia ingin mempunyai seorang kekasih, Tantunya akan membayangkan Shanti Dewi ini sebagai perbandingan. Enci, kalau benar usiamu sudah 36 tahun, mengapa engkau masih juga enggan untuk memilih jodoh? Bukankah sudah cukup waktunya bagi seorang wanita seusiamu itu untuk mempunyai seorang suami? Shanti Dewi memandang wajah pangeran itu, kemudian tiba-tiba dia menutupi mukanya dengan kedua tangannya dan menangis terisak-isak. Pangeran Tianlong terkejut dan terheran, akan tetapi dia diam saja, membiarkan putri itu menangis untuk menguras tekanan batin yang dideritanya ketika itu. Akhirnya, setelah banyak air matah, terkuras, dan mengalir keluar melalui celah-celah jari tangannya, Shanti Dewi menurunkan kedua tangannya dan menggunakan sapu tangan untuk menyusuti air matanya dari pipi. Ampunkan saya, pangeran, saya telah lupa diri membiarkan kedukaan menyeret hati, kemudian Shanti Dewi memberi isyarat dengan tangan untuk menyuruh para pelayan yang berada di situ, juga yang mainkan alat musik, untuk keluar meninggalkan ruangan itu dan menanti di luar. Setelah mereka semua pergi, putri itu lalu berkata dengan suara halus. Sebaiknya saya ceritakan semua rahasia hati saya kepada paduka, karena hanya padat paduka seoranglah yang saya percaya dan yang juga memaklumi keadaan hati saya, dengan perlahan dan hati-hati Shanti Dewi mulai menceritakan semua pengalamannya secara singkat dengan Wantek Hoat. Betapa sampai dia meninggalkan kota Raja Butan, lari dari istananya karena hendak mencari Tek Hoat dan akhirnya bertemu dan ditolong oleh Ooyan Hui. Pangeran Tianlong yang masih muda itu mendengarkan dengan penuh perhatian dan dia merasa terhadu sekali mendengar kisah seorang putri raja yang karena kasih asmara sampai terpaksa meninggalkan istana ayahnya, hidup terlunta-lunta dan sampai sekarang tetap tidak mau menikah. Tapi, agaknya pria yang kau cinta itu bukan seorang laki-laki yang baik, Enci. Kalau benar dia seorang pria yang baik dan mencintamu, mengapa sampai sekarang dia belum juga datang mencarimu? Shanti Dewi menggeleng kepalanya, saya tidak tahu, Pangeran. Akan tetapi dia, dia dahulu adalah seorang pendekar yang mulia, setidaknya bagiku. Dan apakah sampai saat ini engkau masih juga mencintanya, Enci? Sampai lama Shanti Dewi tak mampu menjawab, kemudian dia menarik napas panjang dan lebih mendekati keluhan daripada jawaban, entahlah, bagaimana, ya? Kalau ingat betapa sampai kini dia tidak muncul, rasa-rasanya sudah kubikin putus pertalian batin itu, akan tetapi, betapapun juga, rasanya tidak mungkin dapat menjadi istri orang lain, atau lebih tepat lagi, rasanya hati saya tak mungkin dapat jatuh cinta kepada lain pria, Pangeran. Akan tetapi, ahaha, saya tidak tega untuk menolak permintaan Enci Hui, tidak tega untuk membuatnya berduka, maka saya terima saja permintaannya ini. Hanya saya ragu-ragu, apakah penyerahan saya ini bukan merupakan jembatan menuju kepada kesengsaraan batin yang lebih besar lagi? Seng Pangeran menggeleng-geleng kepala. Sudah banyak dia mendengar tentang cinta antara pria dan wanita yang berakibat pahit sekali. Kini, wanita yang amat disayangnya seperti sahabat baik atau seperti kakak sendiri ini malah menjadi korban cinta pula. Kalau memang engkau sudah bulat mengambil keputusan, Nah, besok kau lakukanlah pemilihanmu itu, Enci Shanti. Kemudian, bersama pilihanmu itu engkau dapat pulang ke butan. Aku akan memberimu surat pengantar untuk ayahmu dan sepasukan pengawal kalau perlu, engkau tidak boleh menyiksa diri seperti ini. Lupakan saja masa lalu dan anggap saja bahwa engkau tidak berjodoh dengan pria itu, dan jodohmu adalah hasil pilihanmu besok itu. Atau kalau engkau lebih menghendaki tinggal di kota raja, biarlah aku akan membantumu, dan suamimu dapat pula bekerja di kota raja, sesuai dengan kepandaian dan kemampuannya. Aku akan membantumu sedapatku, Enci. Mendengar ini, Shanti Dewi kembali menangis dan dia segera menjatuhkan diri berlutut di depan kaki pangeran itu. Ah, Paduka adalah satu-satunya orang yang kujunjung tinggi karena kemuliaan hati Paduka. Walaupun Paduka masih muda, namun Paduka penuh dengan peri kemanusiaan dan kebijaksanaan. Pangeran, berilah jalan kepada hamba, bagaimana hamba harus berbuat? Rasanya, tidak mungkinlah hamba dapat menyerahkan diri kepada pria lain. Pangeran Tian Leong cepat memegang kedua pundak Shanti Dewi dan mengangkatnya bangun, kemudian menyuruhnya duduk kembali di atas kursi, berhadapan dengan dia. Kemudian dia yang mengepal tangan kanannya. Hem, begini hebat cintamu terhadap pria itu. Dan dia, dia membiarkanmu menderita. Mau rasanya aku memukul muka pria itu kalau aku berhadapan dengan dia. Engkau wanita yang memiliki cinta kasih yang begini murni, dan dia membiarkanmu menderita. Keparat. Pangeran, harap ampunkan dia. Sudahlah, hati wanita memang sukar dimengerti. Sekarang begini saja, Enci Shanti Dewi. Biarkan aku muncul pula sebagai calon. Jangan kaget, maksudku aku muncul sebagai calon hanya untuk membuat semua calon mundur, juga untuk menyenangkan hati Oto Anio sehingga engkau tak akan merasa tidak enak hati terhadapnya. Akan tetapi, bukan maksudku untuk memaksamu menjadi istri atau selirku, sama sekali tidak. Engkau hanya akan ku bebaskan dari sini tanpa merasa telah mengecewakan hati Oto Anio. Dan setelah ikut bersamaku ke Kota Raja, engkau boleh pilih, mau pulang ke Butan atau mau tetap tinggal di Kota Raja, terserah. Bagaimana pendapatmu? Shanti Dewi amat terkejut dan juga merasa terharu sekali. Pangeran itu adalah seorang sahabat yang sangat baik, yang bersikap manis kepadanya bukan karena tertarik akan kecantikannya belaka, melainkan karena terdapat kecocokan di antara mereka. Akan tetapi tidak disangkanya bahwa pangeran ini mau berbuat seperti itu, pura-pura menjadi calon jodohnya, bukan karena ingin memperisteri dia seperti yang dicita-citakan oleh Ooyan Hui, melainkan semata metu untuk mencegah agar dia tidak usah terpaksa memilih seorang pria yang tidak dicintanya untuk menjadi jodohnya, karena sungkan menolak kehendak Ooyan Hui. Tapi, tapi, pangeran, dengan demikian, umum sudah mengetahui bahwa paduka memilih saya dan Ah, apa sih anehnya bagi seorang pangeran untuk mengambil seorang wanita seperti selir atau isterinya? Tak akan ada yang memperhatikan atau mempedulikan, biar andai kata aku mengambil sepuluh orang wanita sekalipun. Ah, kalau begitu saya hanya dapat mengaturkan banyak terima kasih atas budi pertolongan paduka, pangeran. Sudahlah, di antara kita yang sudah menjadi sahabat baik, perlukah bicara tentang budi lagi? Pada saat itu nampak dua orang wanita pelayan berjalan masuk perlahan-lahan sambil membawa buah-buahan segar dan guci minuman anggur. Melihat ini, Shantidewi cepat menyuruh mereka mendekat karena dia ingin melayani pangeran dengan buah-buahan dan anggur yang merupakan minuman halus itu. Dengan sikap manis Shantidewi menuangkan anggur merah ke dalam cawan emas, lalu mengaturkan minuman itu kepada seng pangeran. Untuk tanda terima kasih saya, pangeran, kata Shantidewi sambil menyerahkan cawan terisi anggur merah itu. Pangeran Tianleong tersenyum dan menerima cawan itu. Akan tetapi baru saja dia menempelkan bibir cawan ke mulutnya, mendadak ada sinar hitam kecil menyambar. Shantidewi melihat ini, akan tetapi dia tidak keburu menangkis. Teringkok! Cawan itu terpukul runtuh dan terlepas dari tangan seng pangeran, anggurnya tumpah dan membasai sedikit celana pangeran itu, cawannya terjatuh ke atas lantai sehingga mengeluarkan bunyinya ring. Ihaha! Siapa berani melakukan perbuatan ini Shantidewi sudah meloncat ke depan pangeran dan bersikap melindungi, matanya memandang ke arah melayangnya sinar hitam kecil yang ternyata adalah sebutir batu itu, yaitu ke arah jendela. Dan pada saat itu terdengarlah suara hirup pikuk di luar pondok, suara gedebak-gedebuk orang-orang berkelahi di dalam taman. Pasti telah terjadi sesuatu yang gawat. Mari kita cepat tinggalkan tempat ini, kembali ke dalam gedung, pangeran. Biarlah saya melindungi paduka. Shantidewi kemudian mengambil sebatang pedang yang berada dalam pondok itu, lalu dengan pedang terhunus dia menggandeng tangan seng pangeran, diajaknya keluar dari pondok melalui pintu belakang. Sedangkan dua orang pelayan wanita tadi sudah saling rangkul dengan tubuh gemetar, berlutup di sudut ruangan itu. Biarpun seng pangeran yang tabah itu sama sekali tidak merasa takut dan sikapnya tenang saja, namun dia tidak menolak ketika digandeng oleh Shantidewi dan diajak keluar dari pondok. Ketika pintu belakang dibuka, ternyata sunyi saja, tidak nampak pengawal di situ. Shantidewi menengok dan melihat dalam penerangan bintang-bintang yang selam muram, ada sedikitnya enam orang sedang mengeroyok pria bertangan kosong, akan tetapi pria itu liai sekali sehingga para pengeroyoknya mengekungnya dengan ketat. Dia tidak dapat melihat jelas siapakah yang dikeroyok dan siapa pula yang mengeroyok. Paling perlu adalah lebih dulu menyelamatkan seng pangeran dan membawanya pergi dari tempat berbahaya itu. Mari, pangeran dia berbisik dan menarik tangan pangeran itu, mengajaknya pergi sambil melindunginya. Pangeran Tianlong melihat betapa wanita cantik itu sengaja menempatkan diri di antara dia dan tempat berkelahi itu dan diam-diam pangeran ini merasa kagum dan berterima kasih sekali. Seorang wanita yang cantik sekali dan juga gagah perkasa, mempunyai kesetiaan yang mengegumkan, baik sebagai kekasih maupun sebagai seorang sahabat. Dia memandang ke arah orang-orang bertempur itu dan melihat orang yang dikeroyok itu. Walaupun yang nampak hanya bayang-bayangan berkelebat, akan tetapi dia dapat menduga bahwa bayangan itu seperti pengemis gagah yang pernah menyelamatkannya ketika dia diserbu perampok di dalam hutan. Akan tetapi dia tidak dapat melihat jelas, apalagi Shanti Dewi mengajaknya cepat-cepat pergi meninggalkan taman. Ah Shanti Dewi menahan seruannya ketika dia tiba di tempat di mana tadinya para pengawal menjaga. Kiranya para pengawal telah roboh malang melintang, entah pingsan entah tewas. Pantas saja taman itu tidak nampak ada pengawalnya. Shanti Dewi tidak mau menyelidiki karena dia harus cepat-cepat menyelamatkan seng pangeran. Dia kini menarik tangan seng pangeran dan mengajaknya berlari menuju ke gedung. Baru lega hatinya ketika dia telah berada di dalam gedung dan setelah mengantar pangeran ke dalam kamar yang sudah dipersiapkan untuk tamu agung itu, dan memesan kepada para penjaga yang berada di situ untuk menjaga keselamatan pangeran dengan baik, dia lalu menemui Ouyan Hui. Ternyata peristiwa yang terjadi di taman itu tidak diketahui oleh seorang pun di dalam gedung. Hal ini membuktikan betapa lihainya para penyerbu yang telah melumpuhkan semua penjaga yang berada di taman tanpa menimbulkan suara sedikitpun. Setelah mendengar penuturan Shanti Dewi, Ouyan Hui lalu memanggil penjaga, dan bersama Shanti Dewi dia lari ke taman, membawa sebatang pedang. Akan tetapi, ketika dua orang wanita ini bersama sekelompok penjaga tiba di taman, di situ sunyi saja, tidak ada lagi orang yang bertempur. Baik yang dikeroyok maupun para pengeroyok tadi sudah tidak nampak lagi, dan pada waktu diperiksa, semua pengawal ternyata tidak tewas, Hanya roboh tertotok dalam keadaan lumpuh atau pingsan. Dan dua orang pelayan yang membawa minuman dan buah-buahan tadi pun masih berlutut dan menggigil ketakutan di sudut pondok. Sedangkan para pelayan lain juga seperti para pengawal keadaannya, yaitu pingsan tertotok. Ada pula yang pingsan atau pulas, menjadi korban obat dius. Sibuklah Hou Yan Hui, Shanti Dewi dan para penjaga untuk menyadarkan semua orang itu. Sou Kian yang juga telah roboh tertotok segera bercerita di depan dua orang wanita itu dan juga kepada Seng Pangeran, dengan muka pucat dan khawatir sekali. Penyerbu-penyerbu itu memiliki ilmu kepandayan yang sangat tinggi, komandan ini bercerita dengan suara mengandung kekhawatiran besar. Hamba sedang melakukan pemeriksaan di sekeliling taman untuk menjaga keselamatan paduka pangeran, dan tiba-tiba saja hamba diserang oleh seorang pria berkedok yang melompat keluar dari balik semak ke semak. Hamba melawan dan sungguh luar biasa sekali orang itu. Dengan beberapa kali gerakan saja hamba telah roboh tanpa dapat mengeluarkan seruan untuk memperingatkan teman-teman, dan harus hamba akui bahwa selamanya hamba belum pernah bertemu dengan lawan selia itu, komandan itu menggelengkan kepalanya. Sungguh berbahaya sekali, yang tengah kita hadapi adalah ahli-ahli silat tinggi. Hamba mengaku salah dan lemah, hanya mohon pengampunan dari paduka pangeran. Pangeran Tian Leong menggerakkan tangannya. Ah, tak perlu merendahkan diri seperti itu, So Chiang Kun. Kami tahu bahwa engkau adalah seorang komandan pengawal yang baik, setia dan juga berkepandayan tinggi. Akan tetapi, menghadapi tokoh-tokoh dan datuk-datuk Ceng Ho yang memiliki kesaktian luar biasa itu, tentu saja engkau tak berdaya. Sudahlah, mulai sekarang engkau harus mengerahkan pasukanmu dengan lebih hati-hati lagi. Para pengawal dan pelayan bermacam-macam ceritanya, ada yang selagi berjaga diserang dan sedikitpun mereka tidak sempat berteriak dan tahu-tahu telah roboh tak mampu bergerak dan ada yang mencium asap harum lalu tak ingat apa-apa lagi. Dua orang pelayan yang membawa buah-buahan dan minuman mengatakan bahwa mereka membawa minuman dan buah-buahan dari dapur dan tidak ada sesuatu yang nampak mencurigakan. Akan tetapi ketika diperiksa, ternyata minuman anggur itu mengandung obat perangsang dan obat yang memabokan. Jelaslah bahwa diam-diam ada yang memasukkan obat itu ke dalam guci minuman tanpa diketahui oleh para pelayan. Melihat kenyataan bahwa di dalam pulau itu, tentu di antara para tamu, terdapat orang-orang jahat dan pandai yang hendak mencelakakan pangeran, entah dengan tujuan apa, Aung Yan Hui menjadi gelisah sekali dan dia mengerahkan semua pembantunya untuk berjaga-jaga. Bahkan Soe Kian sendiri dengan berkeras menjaga sendiri di depan pintu kamar seng pangeran. Tetapi pangeran itu sendiri hanya tenang-tenang saja. Aku tidak khawatir, katanya kepada Aung Yan Hui dan Shanti Dewi. Biarpun ada yang mengancam, ada yang berniat buruk kepadaku, akan tetapi ada pula yang berniat baik dan selalu melindungi. Buktinya, usaha mereka malam ini pun gagal, bukan dan sambil tersenyum tenang dia memasuki kamarnya untuk beristirahat. Diam-diam Shanti Dewi semakin kagum kepada pangeran itu. Sudah jelas ada orang jahat hendak mencelakainya, dan pangeran itu sendiri hanyalah seorang ahli sastra yang lemah, namun ternyata memiliki nyali yang demikian besarnya. Malam itu keadaan menjadi tegang bagi para penghuni pulau Kim Chow Atsu, Akan tetapi para tamu nampak tenang saja dan sampai jauh malam masih terdengar mereka bersendagurau di pondok-pondok penginapan mereka. Memang tidak ada di antara mereka yang tahu akan apa yang terjadi di taman tadi, karena Aung Yan Hui memberi peringatan keras kepada semua penjaga agar supaya tidak mengabarkan hal itu keluar sehingga tidak akan menimbulkan panik di antara para tamu yang banyak itu. Ketegangan itu terasa oleh Aung Yan Hui, Shanti Dewi, So Kian dan para penjaga dan pengawal, dan mereka melakukan penjagaan yang ketat malam itu. Bahkan Shanti Dewi sendiri yang mengkhawatirkan keselamatan pangeran, apalagi setelah mendengar bahwa selama dalam perjalanannya ke Kim Chow Atsu Seng pangeran telah mengalami beberapa kali serangan, bahkan telah pernah diculik, dia pun menjadi tegang dan dia sendiri ikut melakukan perondaan. Pangeran Tian Leong memang seorang pemuda yang luar biasa sekali. Semenjak kecil dia sudah mempunyai kepribadian yang menonjol, maka tidaklah mengherankan kalau kelak dia dikenal dalam sejarah sebagai seorang kaisar yang cakep dan pandai serta bijaksana. Dalam usia 20 tahun itu saja dia telah memiliki kepribadian luar biasa, ketabahannya mengagumkan hati para pendekar serta ketenangannya menghadapi segala membuat dia selalu waspada dan dapat mengambil keputusan yang tepat karena tidak pernah dilanda kegugupan. Malam itu, hanya Seng pangeranlah orang yang justru menjadi sasaran penyerangan gelap itu yang tenang-tenang saja. Dia membaca kitab yang dipinjamnya dari Shanti Dewi, yaitu kitab tentang keagamaan lama di Tibet. Tidak sembarangan orang dapat membaca kitab ini karena mempergunakan bahasa kuno, campuran antara bahasa daerah dan bahasa sansekerta. Akan tetapi, pangeran itu mampu membacanya. Satu-satunya orang yang dapat membaca kitab itu di Kim Chowat itu hanya Shanti Dewi, dan hal ini tidak aneh karena sejak kecil di istana ayahnya, Shanti Dewi mendapatkan pendidikan membaca kitab-kitab kuno dan dia pun paham sekali bahasa itu. Baru setelah jauh malam, menjelang tengah malam, Seng pangeran merasa lelah dan mengantuk. Diletakannya kitab itu di atas meja dan dia pun merebahkan diri di atas pembaringan yang berkasur lunak tebal dan berbau harum itu. Belum lama Seng pangeran rebah dan baru saja dia mau tidur, tiba-tiba dia melihat bayangan berkelebat. Seng pangeran membuka kedua matanya dan ternyata di dalam kamar itu telah berdiri seorang laki-laki. Seng pangeran terkejut, akan tetapi dia tetap tenang dan tidak kehilangan kewaspadaannya. Begitu memperhatikan, hatinya lega kembali karena dia mengenal pria itu yang bukan lain adalah jembel muda yang pernah menolongnya ketika dia diserbu penjahat di dalam hutan. Makin yakinlah hatinya bahwa orang yang tadi dikeroyok di dalam taman tentu jembel itu pula, dan dia pun dapat menduga bahwa tentu jembel ini pula yang menyambit jatuh cawan araknya yang terisi minuman anggur dan mengandung obat beracun. Dan tentu jembel ini tadi melawan enam atau lima orang yang mengeroyok itu dalam usahanya menyelamatkan dia pula. Maka dengan tenang dia pun bangkit duduk. Betapapun juga, Seng pangeran merasa kagum dan juga terheran-heran bagaimana orang ini dapat memasuki kamarnya begitu saja, seperti setan. Bukankah kamarnya dijaga ketat? Bahkan So Chiang Kun sendiri berjaga di depan pintu kamar. Orang ini benar-benar memiliki ilmu kepandayan seperti setan, pikirnya. Memang benar, orang yang berpakaian tambal-tambalan dan mukanya penuh kumis, jenggot dan cambang lebat itu bukan lain adalah si jari maut wantek hoat. Seperti kita ketahui, pendekar yang rusak hatinya karena asmara ini melakukan perjalanan siang malam menuju ke Kim Chow Atu dan di tengah hutan itu, ketika melihat Seng pangeran terancam bahaya, dia cepat memberi pertolongan. Akan tetapi dia enggan untuk memperkenalkan diri, maka begitu dia berhasil menyelamatkan pangeran itu, dia pun pergi berlayar ke pulau Kim Chow Atu menggunakan sebuah perahu nelayan yang ditumpanginya. Dapat dibayangkan betapa tegang rasa hatinya ketika dia tiba di pulau ini. Di pulau inilah ketasihnya berada. Dengan care bersembunyi dia memasuki pulau itu dan pada saat itu dia melihat Shanti Dewi ketika puteri ini menyambut Seng pangeran dan para tamu lainnya, hampir saja tek hoat jatuh pingsan. Shanti Dewi tidak berubah sama sekali. Masih seperti dulu saja, bahkan makin cantik. Dia telah bersembunyi sehari semalam di batu-batu karang yang terpencil di ujung pulau dan baru sekarang dia berani mendekat, yaitu setelah para tamu mulai berdatangan. Dia melihat betapa Seng pangeran disambut dengan manis oleh Shanti Dewi dan dia melihat pula betapa pantas Shanti Dewi berdamping dengan pangeran itu. Kedua matanya menjadi basah. Memang, sepatutnya lah kalau Shanti Dewi berdampingan dengan seorang pangeran mahkota, menjadi calon permaisuri. Sudah pantas sekali. Dia menunduk dan melihat pakaiannya, dan tek hoat menarik nafas. Dia tidak merasa cemburu, tidak merasa iri, bahkan merasa heran mengapa seorang wanita seperti Shanti Dewi pernah mencinta seorang laki-laki macam dia. Melihat wajah yang cantik itu berseri dan tersenyum-senyum ramah dengan sepasang metu yang bersinar-sinar ketika menyambut Seng pangeran, diam-diam tek hoat merasa ikut bergembira dan bersyukur. Biarlah dia berbahagia, pikirnya. Dia telah mendengar bahwa pesta ulang tahun Shanti Dewi akan diikuti dengan pemilihan calon jodoh. Dan kini melihat sikap Shanti Dewi terhadap Seng pangeran, dia merasa lega dan bersyukur. Dia mau melihat kenyataan dan dia mau menerimanya kalau bekas tunangannya itu menjadi calon istri pangeran mahkota yang telah banyak didengarnya sebagai seorang pangeran yang amat bijaksana itu. Dan karena agaknya di situ akan terjadi banyak saingan bagi pangeran, dia akan menjaga agar supaya Seng pangeran dapat menang. Kemudian dia mendengar bahwa setelah terlepas dari bahaya di dalam hutan berkat pertolongannya, kembali pangeran diserbu, bahkan diculik oleh para penjahat. Hal ini didengarnya dari percakapan di antara para tamu yang dapat ditangkapnya di tempat persembunyiannya. Kalau demikian, keadaan Seng pangeran itu belum tentu aman. Di tempat ini pun perlu dijaga keselamatannya. Apalagi kini Seng pangeran itu berubah keadaannya dalam pandang matlah, Tek Hoat. Sebagai calon suami Shanti Dewi, dia harus selalu melindungi Seng pangeran dari ancaman bahaya. Inilah sebabnya mengapa Tek Hoat dapat mencegah ketika pangeran berada di dalam taman bersama Shanti Dewi kemudian terjadi penyerbuan itu. Dia hanya merasa terkejut sekali ketika mendapat kenyataan betapa orang-orang yang mengeroyoknya itu rata-rata memiliki ilmu kepandayan yang amat hebat. Dia maklum bahwa belum tentu dia akan dapat lolos dari maut dalam pengeroyokan itu jika saja para pengeroyok itu tidak cepat meninggalkan dia karena khawatir penyerbuan pengawal setelah melihat pangeran dapat lolos dari pondok di taman. Diam-diam dia lalu membayangi mereka dan ternyata orang-orang itu menyelinap ke dalam pondok-pondok para tamu. Jelaslah bahwa para penyerang itu adalah orang-orang yang datang menyelinap di antara para tamu, sehingga sukar untuk diketahui siapa mereka, apalagi mereka semua mempergunakan kedok. Hati Tek Hoat merasa tidak enak sekali. Jelas bahwa ada orang yang ingin mencelakai pangeran, entah dengan care bagaimana. Mungkin tidak ingin membunuh pangeran, karena jika hal itu yang dikehendaki mereka, agaknya sukarlah menyelamatkan nyawa pangeran. Bukankah pangeran itu sudah pernah diculik dan tidak dibunuh? Entah apa permainan mereka, akan tetapi yang jelas, pangeran terancam keselamatannya dan dia harus melindungi pangeran itu. Semata metode demi Shantidewi. Tek Hoat melihat betapa penjagaan keamanan pangeran diperketat. Akan tetapi apa artinya para penjaga dan pengawal itu menghadapi orang-orang yang dia tahu memiliki ilmu kepandayan amat lihai itu. Care satu-satunya yang terbaik baginya ialah melindungi pangeran itu secara langsung. Maka dia pun bersembunyi di wuhungan karena dia tahu bahwa penjahat-penjahat lihai itu kalau benar malam ini datang menyerang, tentulah mengambil jalan dari atas wuhungan. Dugaannya ternyata tepat. Menjelang tengah malam, ia melihat berkelebatan bayangan di wuhungan depan. Cepat sekali gerakan itu dan dalam sekejap metode saja telah lenyap lagi di telan kegelapan malam. Wantek Hoat merasa tegang dan khawatir. Bagaimana sebaiknya untuk melindungi pangeran, pikirnya. Lalu dia mengambil keputusan, dengan gerakan ringan dan cepat, dia membuka genteng dan tanpa mengeluarkan suara, dia memasuki kamar pangeran itu. Dia tadinya mengira bahwa pangeran telah pulas, maka terkejutlah dia melihat pangeran itu bangkit duduk. Tek Hoat menaruh telunjuk di depan bibir dan dia pun menghampiri pangeran yang sudah menyingkap ke lambu. SSS TTT, pangeran, harap cepat meninggalkan kamar ini, ada orang jahat yang hendak datang, biar hamba yang menyamar menggantikan pangeran, bisik Tek Hoat. Pangeran Kianlong yang bijaksana dan cerdik itu segera dapat mengerti keadaan, dan dia berbisik kembali sambil turun dari atas pembaringan, baik, cepat kau gantikan aku dan aku, dia lalu cepat menyusup ke bawah kolong pembaringan itu. Ah, kenapa paduka? SSS TTT, aku mau menonton bisik pangeran itu yang sudah bersembunyi di kolong pembaringan. Tek Hoat membelalakan mata, lalu mengangkat pundak dan menggelengkan kepala. Pangeran ini memang luar biasa, pikirnya. Menghadapi ancaman maut bukannya cepat menyikirkan diri, malah ingin menjadi penonton dan sekarang bersembunyi di kolong pembaringan. Bukan main. Akan tetapi tidak ada waktu lagi baginya untuk berbantahan, maka cepat dia pun sudah memasuki pembaringan di bawah kelambu, dan menyusup di bawah selimut bulu yang hangat itu. Dengan jantung berdebar dia menanti. Juga seng pangeran yang bersembunyi di kolong pembaringan itu menanti dengan jantung berdebar penuh ketegangan, juga kegembiraan karena pangeran itu biarpun bukan seorang ahli silat tinggi namun satu di antara kegemarannya adalah menyaksikan orang-orang kalangan atas mengadu ilmu silat dan dia tahu bahwa tentu akan terjadi pertarungan yang seru di dalam kamar itu kalau ada penjahat berani masuk. Tiba-tiba terdengar angin menyambar dan bagaikan daun kering yang besar, dari atas melayang turun tubuh seorang yang langsing kecil. Orang ini pun memakai kedok, bahkan kedoknya menyelubungi seluruh kepala, hanya nampak dua lubang dari mana ada sepasang meds mencorong dan memandang kesekeliling. Kedua kaki orang itu yang kecil, sama sekali tidak mengeluarkan suara ketika tubuhnya melayang ke dalam kamar. Dari balik ke lambu, Tek Hoat yang memejamkan matu itu memandang dari balik bulu matanya, dan dia terkejut karena menduga bahwa tentu orang yang datang ini seorang wanita. Akan tetapi dia pun maklum bahwa wanita ini memiliki kepandayan yang tinggi, maka dia sudah siap siaga. Sedangkan Seng Pangeran yang berada di kolong pembaringan, hanya melihat kaki sampai ke paha yang tertutup celana hitam, kaki yang kecil. Dari tempat dia sembunyi, Pangeran itu dengan hati geli membayangkan apa akan jadinya kalau dia mengulur tangan menangkap kaki itu dan menariknya. Tentu orang itu akan terkejut sekali, dia membayangkan. Tiba-tiba orang berkedok itu menggerakkan tubuhnya, melesat ke arah pembaringan dan tangan kanannya bergerak menghantam ke arah kedua kaki Tek Hoat. Terdengar suara mencicit ketika jari-jari tangan yang lentik kecil itu menyambar. Tek Hoat terkejut bukan main. Itulah pukulan yang amat berbahaya. Maka dia pun cepat meloncat dan menarik kakinya, kemudian menendangkan kaki kirinya ke arah pusar lawan sedangkan tangannya dengan gerakan cepat sekali, dengan jari-jari terbuka, menusuk ke arah leher lawan. Itulah pukulan jari telanjang yang membuat nama si jari maut terkenal di seluruh dunia Kang O. Wuut, cep. Tek Hoat meloncat ke samping, tusukannya kena ditangkis dan ketika dia meloncat tadi, pukulan si wanita berkedok mengenai kasur dan kasur itu pun robek tanpa tersentuh jari-jarinya. Itulah pukulan kiamci atau jari pedang, ilmu pukulan yang amat dasyat mengerikan dari J.O.K., orang kedua dari Imkan hingga O.K. Telunjuk tangannya seperti mengeluarkan kilat kalau dia menggunakan pukulan ini dan dari telunjuk itu menyambar hawa yang luar biasa lihainya, yang berhawa dingin dan seketika dapat membunuh lawan. Akan tetapi, bukan Tek Hoat saja yang terkejut, bahkan J.O.K. juga kaget setengah mati. Dia tadinya mengira bahwa tugasnya akan dapat dilaksanakan dengan mudah, yaitu merusak kaki Seng Pangeran. Setelah semua daya upaya Imkan Gero O.K. gagal, maka kini J.O.K. yang menerima tugas langsung dari Toa O.K. yang memimpin gerakan atas perintah Seng Taihou itu untuk memasuki kamar Pangeran dan merusak kedua kaki Pangeran. J.O.K. mengira bahwa hanya dengan sekali gerakan kiamci saja tentu dia akan mampu membuat kedua kaki Pangeran itu lumpuh untuk selamanya. Apa artinya Pangeran Mahkota yang lumpuh kedua kakinya? Tidak mungkin bisa diangkat menjadi kaisar. Itulah rencana keji mereka. Maka ketika tiba-tiba Pangeran itu mampu mengelak, meloncat bahkan melakukan serangan sehebat itu, tentu saja J.O.K. terkejut. Lebih lagi melihat betapa serangan tusukan jari tangan orang itu ternyata ampuh bukan main, terbukti dari anginnya yang menyambar dasyat. Tahulah dia bahwa dia telah terjebak dan hal ini dibuktikan ketika dia dapat melihat bahwa yang menyerangnya itu sama sekali bukan Pangeran Mahkota, melainkan seorang pria berpakaian jembel. H.O.K. dalam kecewa dan penasarannya menerjang Teg Hoat, dan sebaliknya Teg Hoat yang juga marah sekali melihat kekejaman wanita ini, sudah pula menyerangnya dengan menggunakan pukulan-pukulan jari terbuka yang sama ampuhnya. Pertempuran sengit pun terjadi di dalam kamar itu, ditonton oleh Seng Pangeran yang menjadi gembira sekali sampai berseri-seri wajahnya. Teg Hoat menjadi semakin heran dan kaget karena dia memperoleh kenyataan bahwa lawannya benar-benar amat hebat. Betapapun dia berusaha menangkap atau merobohkannya, namun usaha ini sama sekali tak berhasil, bahkan dia sendiri terdesak oleh serangan-serangan telunjuk tangan yang amat berbahaya itu. Akan tetapi, keributan itu memancing perhatian para penjaga. Pintu kamar digedor oleh Soe Kian sampai terbuka, tetapi ketika komandan ini dan para pengawal menyerbu, dua orang yang sedang bertanding itu meloncat ke atas dan lenyap. Soe Kian menjadi bingung karena tidak melihat Pangeran di atas pembah ringan. Kejar mereka. Kariseng Pangeran teriak Soe Kian dengan wajah pucat karena dia mengira bahwa Pangeran telah terculik lagi. Tiba-tiba sebuah kepala nongol dari bawah tempat tidur dan Soe Kian sampai meloncat ke belakang saking kagetnya, namun dia pun membelalakan kedua matanya dan berseru girang ketika mengenal kepala itu. Paduka Pangeran. Pangeran Tian Leong merangkap keluar dari kolong tempat tidur sambil tersenyum. Tenanglah, Soe Kian Kun, aku tidak apa-apa. Olian Hui dan Shanti Dewi juga berkelebat masuk dan ternyata dua orang wanita itu membawa sebatang pedang, wajah mereka agak pucat dan memegang tangan Seng Pangeran. Paduka Selamat. Pangeran. Airh, terima kasih kepada Tian bahwa Paduka Selamat. Tadi saya sempat melihat dua bayangan berkelebat demikian cepatnya di atas wuungan sehingga ketika saya dan Enci Hui mengejar, dua bayangan itu telah lenyap. Apa yang telah terjadi dalam kamar ini, Pangeran? Pangeran itu berkata kepada Soe Kian, Soe Chiang Kun, lekas suruh anak buahmu keluar semua dan berjaga dengan tenang saja, jangan membuat ribut. Kemudian setelah Soe Kian memberi perintah dan mengatur semua anak buahnya dan kembali ke dalam kamar itu, Seng Pangeran bercerita kepada Soe Kian, Olian Hui, Shanti Dewi. Kalau tidak ada penolong lama itu, entah apa jadinya dengan diriku. Pengemis sakti itu muncul tiba-tiba dan mengatakan bahwa ada penjahat hendak menyerang, maka dia menggantikan aku di tempat tidur dan minta agar aku menyingkir dari kamar. Tetapi aku lebih suka nonton, dan aku bersembunyi di kolong tempat tidur. Kemudian muncul seorang wanita berkedok, nihai bukan main dia, menyerang ke arah pembaringan dan terjadilah perkelahian yang hebat dalam kamar. Tapi para pengawal datang dan mereka lalu pergi. Olian Hui mengepal tinju tangannya. Kurang ajar sekali, ada penjahat yang berani menyerang Pangeran di tempat ini, sedikit pun tak memandang kepada penghuni pulau Kim Choa. Kalau hamba dapat menemukan penjahat itu, Pangeran, tentu akan hamba jadikan dia makanan ular-ular Kim Choa. Pangeran, sebaiknya kalau Enci Hui dan saya malam ini menjaga di sini, agar paduka benar-benar terlindung, kata Shanti Dewi. Ahaha, apa akan kata orang nanti, Enci Shanti? Tidak, tidak baik kalau kalian menjaga dalam kamar ini. Biarkan hamba saja yang menjaga di dalam kamar Pangeran, kata Soe Kian. Akhirnya usul ini diterima dan dua orang wanita itu kembali ke kamar masing-masing, akan tetapi jelas bahwa malam itu mereka tak mampu tidur, selalu siap untuk meloncat keluar apabila terdengar suara mencurigakan. Soe Kian duduk di atas kursi dalam kamar Pangeran yang sebentar saja sudah tidur pula seolah-olah tidak pernah terjadi sesuatu dan tidak ada apa-apa yang mengancam keselamatannya. Akan tetapi para pengawal ini kini menjaga ketat, bukan hanya di sekeliling kamar itu, bahkan di atas wuungan atap kini penuh dengan penjaga. Jangankan manusia. Biar seekor tikus pun agaknya tidak akan mampu masuk kamar itu tanpa diketahui pengawal.